Dana kampanye pasangan calon nomor 1 Hanis Baswedan dan Mohaimin Iskandar paling kecil dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya. Berdasarkan data di KPU, dana kampanye Amin hanya sebesar 1 miliar rupiah. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari dana kampanye 2 paslon lawannya. Bahkan dana kampanye Amin 31 kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Selain dana kampanye, Anis mengaku alat peraga kampanye dirinya dan Caimin juga paling minim jika dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya. Meskipun dana kampanye-nya paling minim, namun Anis justru mengaku bangga. Menurut Anis, meski dana paling minim, namun perjuangan untuk mengawal perubahan itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Anis di Tangerang pada Kamis 21 Desember. Bagi Anis, kondisi tersebut menjadi modal moral untuk bergerak bersama masyarakat yang mau perubahan. Seperti diketahui, dana kampanye 2 kandidat lain berdasarkan data di KPU mencapai puluhan miliar. Dana kampanye Prabowo Gibran paling besar di antara 3 paslon, yakni menyentuh angka 31,4 miliar rupiah. Jumlah tersebut 31 kali lebih besar dari pasangan Anis Muhaimin yang dana kampanye-nya hanya 1 miliar rupiah. Sedangkan dana kampanye pasangan Ganjar Mahfud tercatat 23,3 miliar rupiah. Pak, terkait dana kampanye ini kan kayaknya dari paslon 01 ini termasuk yang paling kecil, cuma 1 miliar dibandingkan yang lengkok itu bisa tiba-tiba. Memang memang paling kecil. Baliho juga paling minim, yang paling banyak Baliho rakyat, rakyat yang pada bikin. Tidak ada support gitu Pak dari pihak-pihak luar gitu? Iya, jadi ya memang ini perjuangan betulan, karena swadaya, swakarya, swakarsa, swakarsa. Betul-betul kata swa itu ada di mana-mana. Swadaya, swakarsa, swakarya. Nah itu, tapi itu yang membuat kami bangga. Kenapa bangga? Karena bangga dengan perjuangan rakyat banyak yang merasa itu memiliki semangat perubahan itu. Dan ini akan membuat kami, saya, dan Gus Ibin makin memiliki ikatan dengan aspirasi rakyat. Karena penggeraknya adalah rakyat kebanyakan yang menginginkan perubahan. Bukan pihak-pihak lain yang mungkin secara skala ekonomi besar-besar hal itu. Ini justru menjadi modal moral bagi kita. Dan saya ingin mengajak kepada semua yang menginginkan perubahan, yuk kita bergerak sama-sama. Dan lol Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.